Halo guys welcome back again to my channel lah Ruku game in Oke kembali lagi kita di konten tutorial seputar game Thoram online lagi ya guys Oke jadi kali ini saya akan memberikan ini ya tutorial cara mendapatkan Armor tank ya Armor tank yang wajib didapatkan di event WD ini ya event Vilesia nih teman-teman guys nah kenapa ini wajib karena itu cuman ada setahun sekali ya dan ini Armor nya itu sangat bagus terutama untuk teman-teman yang membuat job tanker ya jadi untuk mendapatkannya itu langsung saja teman-teman kita ke Elskar ya menemui Mbak Vilesia ini guys kita ke 24 nah kita ke Elskar langsung nih nah jadi untuk mendapatkan Armor ini tuh teman-teman harus mengambil quest dari NPC di Elskar bernama Mbak Vilesia ini guys itu waifu sejuta umat Thoram ini nah kita kita kesini nah yang diambil tuh yang ku dapat balasan ini ya Nah kalau yang lain tuh enggak jadi kalau ketika kita tuh ngambil quest ini nah kita bisa langsung ke peta belakang sini menuju ke Elskar disini guys nah nanti setelah bahan-bahannya itu kita dapatkan lalu apa tuh questnya kita jalankan nanti kita akan bertemu boss ini guys nah namanya tuh Bong Rudum ya Bong-Bang Rudum apa Bang-Bong Bang Rudum Mbak Bang Rudum Bang Rudum nah jadi untuk mendapatkan Armor itu teman-teman harus ke sini lalu pilih yang difficulty level copy ini ya nah ini Armor nya ini nih guys kalau yang difficulty yang atas yang 260 yang cocok itu tidak ada Armor ya tuh ya cuma ada ini nih Helbert kenakel sama bogan ya dan temen-temen tuh harus kalahkan bos ini sampai drop Armor nya bisa temen-temen pakai permataan ini menambah drop oke kita coba lawan nih saya nih itu ada petugosnya ini tuh kalau dibilang susah-susah kalau dibilang mudah-mudahan tergantung temen-temen tuh menikmati ademek bos ini guys nah ntar ku belum setting skill nah aku pakai job tank masih level kecil ya Nah jadi bosnya itu silahkan didikmati ini dmg bosnya nah mp-nya nggak cukup ya kenapa nih guys ini seperti ini ya ini tuh memang agak susah jadi seperti ini karena tuh level kutu masih kecil jadi eh cukup sulit dikalahkan ya Nah ini serangannya sampai luput nah 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 seperti ini ya temen-temen tuh eh dmg nya tuh cukup dinikmati saja nah seperti ini nih saya langsung kalah ya aku ya Hai jadi nih job tankku masih level rendah jadi kalau bisa tuh temen-temen kalau mau kalahkan bos ini tuh diusahakan party ya biar cepet ya Hai jadi untuk armornya ini aku sebenarnya sudah dapet aja armornya nih nih di tas nah armornya tuh seperti ini guys nah namanya tuh jira antik ini ada attack mp-15 critical rate 15 kecepatan serangan 20 jadi cukup bagus untuk tank motion ya nih tank motion tank kecepatan dan ini yang menarik nih ini kebal fisik sama sihir sama reduksi dmg peluru jadi peluru itu yang depan itu ya dmg dari depan guys lalu agro 20 jadi yang dicari tuh yang ini sih kebal fisik sama sihir guys jadi itu aku punya beberapa macam armor tank jadi armor tank itu hampir tidak bisa atau tidak ada yang mungkin ya walaupun ada cuman tuh dikit itu kebanyakan armor tank itu tidak ada di papan yang temen-temen ya jadi aku punya beberapa armor kayak musim dingin ini kebal fisik sama sihir jadi temen-temen kalau bikin job tank itu untuk armornya memang kita mencari drop drop-an dari bos ya kalau beli di papan itu hampir tidak bisa temen-temen ya Coba kita kalau bisa tuh dapat ini sih dapat yang slot satu ya temen-temen ya atau so dua kalau hoki ya temen-temen tuh bisa dapetkan yang selalu wangisnya buktinya pebang kalau armor tank tuh tidak ada di papan bang Nah kita coba cek dulu kebanyakan tuh armor tank ya armor tank itu eh ini coba ya co2 guys kalau bisa selalu itu ini sih nah kebanyakan tuh yang DPS guys di papan tuh sangat sedikit banget ya armor tank tuh di papan semua sih nah walaupun ada kayak gini nih kayaknya ada nih eh bukan guys masih DPS ya kebanyakan tuh armornya itu DPS ya kayak gini nih ada sih nggak ada guys jadi tuh khusus armor tank itu memang kebanyakan itu temen-temen harus mencari drop drop-an dari event atau di blacksmith itu crafting tuh bisa cuman memang untuk dapat slot satu memang agak susah ya jadi saya kasih tip untuk dapatkan slot satu ya temen-temen itu tinggal ke Sofia untuk mencari pembolong armor slot satu guys kita ke inter karakter satu jadi untuk dapatkan pembolong itu sebenarnya itu tinggal kita benggong disini ya benggong disini nih agak kesini coba guys nah kita ke karakter lalu perlengkapan hanya aku udah dapet jazirah antiknya nih ya udah aku perberet ya temen-temen ya nah ini tinggal kita kesini nah ndak bantuan lalu harganya itu sekitar ya 3 M sampai 6 M lah temen-temen tuh bisa 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 didapet ya nih ya nah nah ini bisa bagus nah jadi seperti itu untuk tutorial mendapatkan armor tank yang wajib di event WD ini ya jadi event ini itu kalau nggak salah ya tuh sampai 11 April ya temen-temen tuh sampai 11 April jadi silahkan temen-temen bisa memanfaatkan waktu yang tersisa untuk mendapatkan armor ini nih nah ini tuh kayaknya di sini nih bener nggak sih 11 April ya bener-bener sampai 11 April ya ini event WD nya nih 11 April jadi silahkan temen-temen bisa kita ke sini ke Toram kita yang terutama yang bikin job tank yang bikin job tank itu wajib mempunyai armor ini temen-temen nah ini udah aku aku belum dapet pembolong jadi seperti itu Terima kasih telah menonton dalam konten ini jangan lupa like dan subscribe dan salam boba bye bye